selamat menikmati namun ada masukan dari pengguna dari pemirsa sebagian besar mereka menggunakan handphone sehingga agak kesulitan mengikuti tutorial tersebut sehingga di postingan ini saya membuat tutorial dengan menggunakan handphone baik yang pertama adalah buka browser saya menggunakan google chrome pastikan bahwa google chrome ini sudah update ya di playstore atau di app store lihat disana kemudian pastikan sudah update jika belum nanti akan menghambat proses pembuatan websitenya baik setelah terbuka google chrome kemudian ketik wordpress kemudian klik pada wordpress.com nah setelah itu silahkan di klik yang bagian karis 3 sebelah kanan atas yang sebelah sini kemudian klik daftar oke selanjutnya adalah masukkan alamat email saya akan mencoba menggunakan alamat email ini fauzidin fauzidin up at kimil.com nama pengguna ini juga saya menggunakan itu jadi gunakan username atau nama pengguna yang unik yang barangkali belum pernah digunakan oleh orang lain untuk memudahkan bisa diidentikan dengan namanya ditambah dengan kata-kata unik atau bagaimana agar mudah diingat kemudian sandi pastikan menggunakan yang kuat ya yang pertama kasih simbol kemudian misalnya saya pakai bangkinang satu seperti itu kemudian karena ini nanti digunakan untuk login ya ke wordpress untuk mengakses website yang kita buat nanti baik klik buat akun saya simpan biar lebih mudah pilih domain domain juga demikian sama dengan username buat yang unik yang belum dipakai oleh orang lain saya coba pakai ini fauzidin up cek disini jika menggunakan fauzidin up id maka disana adalah gratis tahun pertama kemudian tahun berikutnya berbayar ya yang yang kedua ini pilihnya juga sama nah kita cari yang gratis benar-benar gratis ya jadi yang ini fauzidin up dot wordpress dot com nanti di kalian juga sama domainnya itu bergandengan dengan wordpress dot com jadi istilahnya adalah sub domain ya sub domain jadi setelah nanti terbentuk terbentuk terbuat domain ini fauzidin up wordpress dot com klik pada pilih boleh pada tulisan gratis juga boleh oke nah disini juga masih ada pemberitahuan personal berapa ribu premium berapa ribu bisnis berapa ribu gitu ya nanti cari yang ada tulisannya gratis karena kita mau memakai yang gratis ya yang gratis berada disini diatas pilih paket atau mulai dengan situs gratis kita mulai dengan situs yang gratis nah ini adalah proses pembuatan situs dan pengaplikasian desain nah disini seharusnya kita lanjutkan dengan memberi nama situs perbarui beranda anda konfirmasi email anda ini langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan ya setelah ini oke kita lanjutkan ke nama situs beri nama situs anda judul situs adalah misalnya saya kasih nama saya fauzidin blog karena boleh juga disebut dengan fauzidin website atau blog sama saja ya silahkan nanti terserah kalian mau menggunakan yang mana slogannya berangkali blog pendidikan pendidikan dasar kalian nanti bisa terserah mau membuat seperti apa icon situs nanti bisa dibuat sekarang atau dibuat nanti setelah proses nanti selesai bisa di edit kembali baik berikutnya disimpan nama blognya sudah selesai setelah itu zonanya nah setelah ini bisa kita lanjutkan ke luncurkan situs simpan pengaturan tadi sudah ini kita ke luncurkan situs anda ya karena tidak saya simpan jadi ini boleh diluncurkan nah ini muncul kembali seperti ini jika muncul seperti ini lagi maka tetap cari yang gratis disini ada faujidinup.wordpress.com nanti lewati pembelian setelah itu mulai dengan situs yang gratis cari yang gratis gratis karena kita akan menggunakan yang gratis di wordpress kita tunggu beberapa saat ini nanti akan ada pilihan apakah jadi kita sudah meluncurkan situs ya kemudian tampilkan penyiapan situs nanti isinya adalah pemilihan template dan sebagainya tapi untuk tugas kali ini barangkali yang perlu kita lakukan adalah baru hanya membuat domain saja jadi kita klik disini kunjungi situs oke nah ini situsnya sudah jadi jadi bisa dikunjungi disini fauzidin up.wordpress.com jadi kalian nanti juga demikian jika sudah sampai pada tab ini untuk pembuatan website sudah selesai tinggal nanti di custom template nya di custom posting nya kemudian install install plugin yang diperlukan di wordpress sehingga wordpress nya dapat berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya nanti yang bisa kalian dapatkan dari sini nah setelah ini terbentuk url ini bisa di copy bagikan kepada kawan-kawan jadi ini di copy nah ini oke mungkin setiap handphone memiliki cara masing-masing untuk men-copy kalau dengan di handphone dengan cara ini setelah di copy nanti dibagikan ke kawan-kawan agar bisa mengunjungi website anda oke demikian tutorial membuat website gratis dengan menggunakan wordpress pada tampilan handphone terima 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 kasih.